Halo semua selamat datang di channel GaperMain dan di video kali kita bakal bahas guys Nathan nih yang udah di buff jadi dia baru aja guys di buff di original server jadi sudden update kita bakal coba untuk bahas gimana sih si Nathan untuk di gameplay dia terbaru di patch terbaru jadi baru aja guys rilis kemarin untuk update-an yang dadahkan ini di original server jadi ini update-an di original server guys jadi si Nathan di buff dari segi damage skill 2 nya dan ultimate cooldown yang dari kemarin gue minta guys dan seperti prediksi gue guys kayak yang di video sebelumnya yang Nathan di buff gue jamin Nathan bakal di buff lagi dan beneran dong dalam rentang waktu 2 minggu aja Nathan di buff lagi dan di buffnya tuh gak nanggung guys kayak gue bilang jadi gak mungkin kayak Nathan nih kalo dilihat skill 2 nya nanggung nih gak bakalan dibiarin begitu aja udah pasti di buff lagi dan bener enggak cuman skill 2 nya doang tapi ultimate nya juga yang kita minta banget ulti cooldown nya cuy makanya kalau kalian mau main Nathan pakai inspire boleh mau pakai sprint juga boleh jadi tergantung sama kalian mau lebih nyaman gameplaynya itu main gameplay yang kayak gimana sprint boleh inspire boleh tapi kalau kalian mungkin nanya ke gue guys gue lebih nyaman pakai apa gue lebih nyaman pakai spell inspire tapi kenapa lu kok kasih lihat gameplaynya yang lebih prioritasnya kok pakai spell sprint ini buat yang mau belajar main Nathan dan kayak baru belajar nih kan gak mungkin langsung inspire dong inspire-nya kan spell yang lebih cenderung karena offensive ya kalau misalkan kita belum paham cara komponnya ya susah juga nah jadi kita bisa pakai ulti guys buat kita tuh muncul nanti kayak macam shadow nya si Nathan itu ngebantu basic attack nya jadi kita kalau misalkan kombinasi dengan inspire tuh bagus banget kayak gini cuy kita bisa ulti ke belakang ya dan pakai inspire juga untuk kita aktifin pas kita udah skill 1 skill 2 keminin atau hero musuh nah nanti yang penting itu stack nya guys stack yang muncul di atas region ini nih ini ya kalau misalkan kita udah kasih lihat angkanya ini udah jelas banget tinggi contohnya stack nya udah 6 nah itu pas kita kombinasi dengan inspire itu sakit banget guys basic attack kita tuh kenceng banget kayak peluru bolak-baliknya Nathan nih wuh mantep sekali dan bisa juga nge-trigger kayak semacam efek critical critical magic guys kayak gini tuh jadi critical magic guys pakai Windtalker, Scarlet, Phantom, sama Berserker Fury itu kombinasi kalau kalian mau pakai spell inspire ya jadi kalau mau pakai inspire bisa pakai Windtalker, Scarlet, sama si Berserker Fury cuman kalau misalkan kalian pakai inspire nya di combo dengan item biasa Hunter Strike sama Unless Battle nggak masalah cuman lebih enak pakai item critical kalau mau pakai inspire dan kalau kalian pakai spell sprint bisa pakai item kayak biasa guys yang gue nampain di video oke pakai Hunter Strike pakai Unless Battle pakai Brute Force atau pakai BOD juga nggak masalah kalau mungkin ada yang nanya bang apakah Nathan ini bisa pakai damage item magic dia bisa cuman lebih mantep pakai damage physical ya udah lebih enak guys nah ini orang ngapain dah gila gue udah tiba-tiba diserang sama Sugra cuy serem banget sumpah nih orang dan ini kita kayak temen kita di mid game terbantai cuy terbantai parah di game ini ya kita pakai spell sprint untuk buat ngejar ramah kaburnya enak jadi kalau emang yang baru belajar dan yang baru coba untuk main Nathan kebetulan kan Nathan udah ada nih di lucky spin bisa di gacha dan Nathan juga baru aja di buff otomatisnya orang langsung lihat wuih Nathan nih bisa jadi pilihan MM nih buat di god lane ini spell buat belajar kalian guys nanti kalau udah pede dan udah mulai agak semacam PW dengan main Nathan baru mulai beranjak ke spell inspire itu baru nah untuk item boleh ga spell critical kayak gue bilang tadi guys ya di video kita pakai item criticalnya yang normal aja guys Windtalker, Skelet, Mabersker nggak usah nambah-nambah kayak itemnya cuman pakai satu atau nambah-nambahin cuman pakai Windtalker sama Skelet nggak pakai berserker harus tiga guys biar enak cuy karena pakenya inspire oke sabar dulu tarik dulu guys soalnya musuhnya ngeri sekali ya gila gue yang dapet dong itu gold crapnya woi apa pak eh itu kaditanya ngeri banget pak dia imun-imun bin ajaib ya oke ini kita wuuu ngeri sekali oke maju nggak sih dimajuin kita guys ya dimajuin sama CB tricks balik dulu kita masih belum pakai inspire eh inspire pakai sprint jadi untuk kitain outnya juga enak guys jadi konsep ultinya tuh bisa untuk ke depan untuk nge-blink atau konsep ultinya adalah untuk kita pakai ke belakang buat kita kabur jadi biasakan kita mungkin takut nih ya buat nge-push lane kayak gini nah itu kita bisa taruh ultinya ke belakang guys kita lempar aja ultinya ke belakang nanti kalau misal kita udah siap ulti dan mau balik lagi itu tinggal langsung kita nge-blink aja ke belakangnya guys makanya nih konsepnya kita bisa paling kalau mau pakai spell sprint dengan Windtalker itu udah oke udah cukup jangan ditambahin berceker karena kalau mau ditambahin kayak nanggung guys mending inspire gitu sekalian aja langsung gitu ya istilah nanggung tuh kayak ada guys di natan cuy kita udah lumayan guys dapetin itemnya udah lumayan juga dapetin position buat kita tuh farming karena kita tadi di early game nya ketekan abis guys entah emang karena temen kitanya juga yang lagi kalah di early jadi kita kayak susah banget guys buat nge-defense juga susah buat majuin juga susah nah tapi kalau gini let's go sprint is real kita majuin oke udah pada kabur gila yang satu Cecil ulti nice banget gue dapet point kill masih ada YON masih ada YON masih aman majuin dulu orang nice dapet banget double kill nya cuy Cecilion kamu terbantai sama saya dengan macem-macem kita coba main dulu coba lihat disini guys ada YON save the day dia mundur cuy ya lumayan dia ulti kita trigger YON ya walaupun sama-sama udah nge-trigger efek ulti sama nge-trigger efeknya si item cuman kita lebih rugi guys karena kita itemnya lebih lama cooldownnya dibandingin ulti dia jadi harusnya sih kita bakal mainnya aman dulu karena gue lagi bikin guys rose gold meteor ini kita lagi auto bikin magic blade yang harusnya sih kayaknya kita bisa upgrade langsung guys karena rose gold nice banget cakep banget kita udah jadi rose gold buat nahan damage magic yang tipenya burst lumayan kita dapet shield tambahan dan itu gak cuman untuk nahan mereka sih untuk nahan fisikal juga oke kok walaupun stats itemnya itu magic defense ya no problem karena shield ya oke nice banget kita dapet point kill lagi cuy empak point kill kita akhirnya terdapat di momen-momen late game kayak gini nah musuh udah pada kabur kita langsung dorong aja guys selain bawahnya dengan manfaatin skill 1 skill 2 yang kita jaga terus guys stack ini sampe stacknya 6 terus karena nanti attack speed kita bakal kenceng moment speed kita juga bakalan kenceng nice banget gue yang dapet dong itu gimana cerita gue yang dapet point kill nya dong karaling nya cuy nice play banget oke kita coba dorong dulu sekarang kita udah bisa kayaknya dalam waktu dekat nih mungkin let's go kita lower dulu let's go ngasih let's go guys gue langsung keatas ya gue langsung keatas cuy gue langsung keatas buat dorong minion sama ngambil crab juga cakep banget eh kita kesini dulu deh ga modern dong itu crabnya oke crab i'm coming oke nice banget kita langsung aja guys kebawah lagi kita juga sambil kumpulin gold guys buat gonteng anti item mungkin kalo kita emang udah liat musuhnya sakit banget kita mungkin harus bikin 1 item defense tapi kalo misal kita udah liat mungkin oke kita secara positioning enak secara damage juga perlu kita bikin BOD nanti cuy mungkin jual 1 item oke kita coba liat dulu ya gimana sih potensinya kita sekarang apakah kita perlunya damage atau kita perlunya defense oke kita dorong dulu cuy lane atasnya mumpung ini lordnya udah spawn di lane bawah kita langsung dorong dulu ga sih kita dorong dulu guys nice oh nice banget aduh tapi sugra pak sugranya lagi imun dia hmm hmm dia skill 1 nya pas banget lagi kita hati guys kita hati guys kita coba dorong dulu ga sih skill 1 skill 2 dulu guys biar stack nya langsung 6 karena 3 minion ini ga sih 3 stack kalo kita kenain pake skill 1 full dan kalo kenain skill 2 nya full juga bisa 6 stack oke aduh orang ulti nya waduh sakit banget pak pak sakit banget pak gila gua berapi-api cuy bersemangat sekali kita tadi ya guys ya terlalu barbar sekali cuy oke sekarang ada si ini si argus oke gapapa masih ada ulti dan masih ada wwn guys tapi kita ga pake cuy mampus dulu ya skill 1 hmm nice banget basically kita dapet cuy 6 point kill let's go lordnya pak hmm lordnya oke lordnya 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 let's go masih penuh si darah lordnya maju mundur ngeri sekali guys tadi ya ngeri sekali tadi guys itu pertempuran yang tidak ada jelasnya mau kemana ga ada yang mengambil lord juga terakhirnya makanya untung aja ga ada yang mau inisiasi ngelord lagi ya karena terlalu pertumpahan darah sekali cuy tadi cuy oke bisa lord ga sih kita guys guys tapi jungle lordnya jungle lordnya lagi modern pak rogernya oke kita ambil aja cuy nice banget gua dapet purple buff ya yang dimana kita berarti bisa nge-spam banget skill kita cooldown juga ada udah gitu ngasih hemat energy mana dan energy semacam link tapi ini rogernya belum hidup guys ini kita nungguin lordnya ini pas kita mau ambil pas udah ada roger lah ya tapi kita udah bisa guys ambil sekarang karena rogernya udah hidup cuy let's go ayo roger please coming to here jangan ambil buff dulu please gua perlu retri nih hmm linknya udah mulai muncul muncul udah mulai malas nih awas seti hati guys jangan sampe keambil sama link ayo roger i'm 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 oh nice banget sumpah Frankonya gila gg gimang ya Franko ya kalo dia udah pake momen ultinya untuk buat nge-stop link ya mau gimana cerita dia ga bakal bisa untuk kabur masih ada rose gold pasif masih ada rose gold pasif yang save the day untuk kita cuy wah ini Argus mau coba-coba sepelit push pak mau coba-coba sepelit push nih Argus nih ya mulai-mulai mau tingil-tingil gaming untung UV nya ulti cuy biar kabur itu sugra ya kita defend dulu bawahnya guys mungkin kita bisa dorong 2 lane ayo 2 lane nih di bawah nih cuy let's go lordnya bakal spawn gimana sih di tengah harusnya ya karena kan yang paling deket adalah garis lurus berarti garis lurus itu berarti di tengah harusnya sih oke lordnya eh lordnya udah mati ya hahaha udah mati ya berarti ya yailah gua ga nyadar dong wadidaw hahaha gua sampe ga nyadar oh iya yang tadi ya di lane bawah ya gua lupa deh gua pikir masih ada lord oke gapapa guys kita coba jual ini bikin toh boots jual toh boots eh jual toh boots bikin toh boots sih buat anti CC juga minimal ga terlalu banyak CC yang kita dapet jadi ada pengurangan efek CC yang kita dapet cuy pas kita di stun mau di apain pokoknya ya bisa dapet ayo pak oke gua coba cari posisi dulu guys sambil kita skill 1 skill 2 ke minion dulu ga sih guys oke kita sekarang nge blink oke nice banget ah kadita masih selam masih selamat semua cuy padahal gua mau kasih efek jumpscare ya kita tiba-tiba nge blink ke ke shadow abis itu kita tiba-tiba langsung munculin skill 1 nge skill 2 ke hero musuh langsung ada efek jumpscare seharusnya oke kita defend lagi guys Thor defend dulu cuy seharusnya secara secara turret ya kita lebih unggul unggul 1 sih jadi kita lebih unggul inhibitor 1 turret yang kita harusnya sih bisa lebih enak buat leaning soalnya kan kita masih cuma 1 mega minion eh itu orang kabur juh 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 waduh bus set hampir mati gua guys gile itu gua nge cancel ulti 1 berhasil di cancel juga ulti nya sama si Franco link nya juga gagal ngincar kita selamat cuy oke ini karena gua bikinnya ini guys BOD dan blade armor nya gua kayak pikir perlu guys soalnya buat nahannya orang cuy yang lagi rese banget dia juga pake item critical dan si link nya juga pake item critical makanya kenapa gua kayak bikin aja untuk dia guys minimal buat bisa nahan argus sama link 2 orang jadi bisa kita counter cuma ini masalahnya nih temen kita udah terlalu jauh di depan kita mau nge backup damage pun terlalu jauh jadi kita harus bikin ini guys immortal oke buat jaga jaga guys daripada pusing ya kan kita perlu damage magic buat kita tahan buat nahan damage dia juga lumayan tapi kalo untuk immortal itu bisa kayak jatuhnya nyawa kedua lah oke ayoo jangan ganggu temen saya mas waduh ya ampun mas yah itu gua pencet gua pencet wwn nya delay kah masih mudar dong sama itu orang gila bisa 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 gagal imun gua cuy sama basic attack sama physical damage dia apakah ada pasifnya wintol karena mungkin yang bikin kita terbunuh kan dia magic emang masih oke gapapa kita majuin dulu let's go guys fokusnya ke minion gak sih fokusnya kan basic attack satu kali lagi pak itu turret tolong dong base nya base nya cuy base nya please minion tolong dibantu yeay minion MVP guys jadi guys kurang lebih kayak gitu cuy gameplay dari natan yang baru aja di buff guys tadi kita udah upload juga cuy terislah yang udah di nerf cuman masih oke sih kayaknya sih jadi guys jangan lupa di like di share di komen dan jangan lupa juga untuk di subscribe channel kepermain bye bye semuanya halo semuanya buat kalian mau beli diamond bisa langsung aja cuy cek di lapakuda.com ini kebetulan nanti untuk promo ada juga nih guys untuk skin yang bakal rilis kedepannya kayak skin yusunsin sama skin star wars buat kalian mau top up diamond bisa langsung cek di diamond semifest lalu kayak biasa guys isi player id kalian ya user id zona id kemudian pilih nominal top up nya ya ya ini nominal top up yang kalian mau top up di akun kalian ini diamond nya plus ada bonusnya cuy jadi kayak mantep banget lah ya ada promo cuy dan untuk pilih pembayarannya ada bank transfer ada kiris ada virtual account ada juga convenience store dan untuk belinya kalian bisa isi nomor WA kalian nah ini biar nanti muncul notifikasi kayak yang gue udah lakuin ini cuy notifikasi berapa diamond dan udah masuk gak diamond nya bisa langsung cek langsung di game dan itu prosesnya cepet dan murah banget sub indo by broth3rmax